Kalau kita sudah terlalu memikirkan dunia ini, maka habislah energi otak kita, tak bisa memikirkan akhirat. Insya Allah, kalau hatinya bersih, ngelihat tetangganya kurus, dia katakan bagus. Karena kalau kamu gemuk, banyak penyakit. Dia lihat tetangganya gemuk, bagus. Karena kalau kamu kurus, disangka kamu susah karena bertetangga dengan saya. Semuanya baik-baik saja, Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaikum Ya Rasul salam alaikum Sallallahu alaikum Ya Habibi salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Sallallahu alaikum Hati-hati kita berkata di dalam Kenapa dia lebih banyak Kenapa dia lebih cantik Kenapa dia lebih Maka diisi dengan Salam alaikum Salawat Salawat Bukan somat Sallallahu alaikum 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 Salam alaikum 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 muap tiga orang, saya berhenti tau siap dulu begitu sekarang susah, kenapa? kenapa pakai masker gak kelihatan entah muap, entah marah entah senyum, entah ketawa tiba-tiba suara aja keluar kalau tadi didoakan di depan orangnya di depan anaknya di depan mempelainya tapi ada doa yang lebih hebat, lebih jitu didoakan di tengah malam dari rumah bayangkan wajahnya ya Allah, ini tetangga aku dulu baik dengan aku sekarang sejak uangnya banyak sejak bisnisnya sukses, dia mulai sombong panjangkan umurnya sehatkan badannya jadikan anaknya, keluarganya sakina, mawadda, wa rahmah sanggung berat bayangkan wajahnya dia sedang angkudan sombong doakan dia, berat tapi coba nanti malam insya Allah biasanya kita kalau ngeliat orang sombong doanya ya Allah, matikan dia kalau bisa jangan langsung mati buat stroke 6 bulan kalau bisa dia ditabrak stroke 3 kali bolak-balik ketika kita doakan tetangga, teman, sahabat, jamaah kita dengan doa yang baik Allah kirimkan malaikat apa kata malaikat? amin doakan orang ini kabulkan doanya ya Allah wala kamisluh engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan doakan tetangga kita rezekinya melimpah kata malaikat amin kamu juga dapat yang sama doakan tetangga kita supaya anaknya hafal Quran apa kata malaikat? amin kamu dapat yang sama doakan tetangga kita supaya keluarganya sakina apa kata malaikat? amin tapi kalau kita doakan ya Allah buat dia kecelakaan apa kata malaikat? amin kau duluan mendoakan yang baik-baik kira-kira kalau saudara kita tinggalnya di Bandung tetangga kita gak ada hubungan saudara kerabat sama sekali kalau kita ninggal yang datang duluan tetangga yang orang lain itu atau yang dari Bandung? yang tetangga dekat rumah itulah yang pertama kali melihat kita sakratul maun betul? betul di zaman Nabi sebelum turun ayat warisan sesama tetangga bahkan mewarisi harta warisan makanya kata Nabi idha tabbahta kalau kamu masak faaksir ma'aha banyakkan kuahnya kenapa banyakkan kuah berbagi ke tetangga tapi jangan gara-gara Ustadz somat ceramah lalu jamaah setelah ini ngasih kuah mulu gimana setelah pengajian Ustadz somat merusak situasi dan kondisi dulu tetangga saya kalau acara selamatan dia kasih daging dia kasih gulai dia kasih gulai dia kasih sop sekarang kuah mulu gara-gara ceramah Ustadz somat bertetangga berdekatan rumah bersahabat bertetangga dimana kita sekarang di mana kita sekarang sekarang pawitan bertetangga di karang pawitan bertetangga di surga janatul firdaus Ustadz somat Ustadz somat Ustadz somat saya mau nanya Ustadz apa pertanyaannya saya punya tetangga ya nanti kalau saya bertetangga dengan dia di dunia apakah di akhirat nanti saya bertetangga juga dengan dia oh iya tapi saya udah gak tahan dengan dia Pak Ustadz gimana mau tahan Pak Ustadz dia nanam pohon jambu di tanah dia tapi dahannya ke rumah saya jambunya jatuh dia kirim tagihan Pak Ustadz dia beli mobil Pak Ustadz parkirnya di depan rumah saya saya mau keluar payah Pak Ustadz begitu dikasih tahu ngamuknya Pak Ustadz bibirnya maju 3 cm sesungguhnya siapa orang beriman kata nabi orang beriman adalah orang beriman adalah orang yang selamat tetangganya dari kejahatan tetangganya ini kenapa bisa bersama satu majlis pastilah sesama tetangga ini rukun dan baik-baik saja betul kalau enggak rukun enggak mungkin bisa datang bareng enggak mungkin kamu nanti datang pengajian Ustadz Soman insyaallah datang begitu sampai ada tetangganya enggak jadi pulang kenapa males saya lihat mukanya mules saja ikut pengajian melihat dia tapi karena semua hubungannya baik akhirnya datang akhirnya berkumpul bersama begitulah hebatnya orang bertetangga kalau kita baik kita mati dimandikan tetangga kita dia siram kita akhirnya enggak langsung jatuh ke badan kita dia ambil gayung dia siram ke tangannya dari tangannya baru jatuh ke tubuh kita tapi kalau kita angkuh kita sombong kita hasat kita dengki kita sirik kita jahat ini dulu langsung dia ambil semprotan dor smear cuci mobil ini dulu yang hasatkan dia semprot dia ambil bruce wc untuk membersihkan hidung kita tahankan rasakan kamu dulu yang angkuh kamu dulu yang hasat kamu dulu yang dengki ustad somat ngomong apa sih dari tadi yang ustad omongin itu tidak ada di tempat kami pak ustad saya tidak menceramai bapak ibu saya kan sedang cerita-cerita aja ceritanya ini akan didengar oleh seluruh orang di Indonesia bahkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di Saudi Arabia mereka adalah pahlawan devisa mereka meninggalkan anak meninggalkan keluarga mencari sesuap nasi dan segenggam berlian setelah pulang mereka bayar pajak ke negara devisa pendapatan negara mereka mendengarkan tausiah ustad somat ustad taunya dari mana mereka akan komen di youtube Hongkong hadir Taiwan hadir Saudi Arabia hadir kita doakan kita doakan saudara-saudara kita disana sehat tidak terkena COVID tidak terkena emaknya COVID namanya Omikron yang datangnya dekat Ramadan banyak-banyak bersolawat supaya dijauhkan dari segala musibah malapetaka Allahumma Allahumma Rabbuna apa yang selalu kita dengar di telinga itu nanti akan terngiang-ngiang pulang ke rumah ibu nanti sore pas mau masak makan malam sambil potong bawang cabai nasinya berkah sambalnya berkah yang makan berkah anaknya berkah suaminya berkah keluarganya berkah ini sambil motong bawang cinta satu malam gimana mau berkah ya suaminya diambil orang untuk cinta satu malam ini pas mau motong cabai selimut tetangga diambil orang suaminya jadi selimut tetangga na'udhu ambillah man salla alaiya salatan sepeng bersalawat satu kali sallallahu alaihi biha asra Allah balas sepuluh kebaikan wa uttad anhu asara sayyiat dibalas Allah sepuluh kesalahan dihapuskan wa rufi'at lahu asara darajat dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan banyak-banyak bersalawat untuk mensucikan dari karat-karat kotor-kotor najis-najis sampah-sampah hati kalau kita solawat itu pas mau tidur malam dia terngiang di telinga kita mau tidur bahkan mungkin akan mengigaunya pun solawat tapi kalau sibuk main handphone itu apalagi whatsapp sama cucian lama belum kering nanti bisa terngiang terbawa dalam tidur karena mimpi adalah proses berpikir di waktu siang yang belum selesai wa wa sama teman SMP di grup whatsapp gimana kabar kamu sekarang alhamdulillah sehat kita satu kelas ya iya kamu yang dulu sering ingusan meleleh itu kamu udah nikah udah anakmu berapa tiga foto suamimu mana ini yang kurus kerempeng ini masih gantengan AA kan iya terngiang di waktu malam AA hancur semuanya maka sering-sering banyak-banyak so solawat bukan somat bersolawat membersihkan hati penyakit hasad insyaallah selesai yang kita bahas dalam pertemuan ini hanya penyakit yang berat-berat yang kronis-kronis ibarat penyakit manusia yang kita bahas ini kanker diabetes jantung koroner ada pun kadas kurap panu gak usah kita bahas itu bisa diurus sendiri karena biasanya orang mati kena penyakit jan sihanu yang kemarin sibuk ikut pengajian itu mana udah ninggal pak ustaz kenapa penyakit mendadak kena serangan jantung belum pernah rasanya sihanu ninggal kenapa kena panu pak ustaz kalaupun kena panu disertai jantung ketawa setelah hasad muncullah penyakit berikutnya yang disebut dengan takab bur diambil dari kata kibber besar Allah maha besar Allahu akbar kenapa kita mengangkat dua tangan dan berkata Allahu akbar karena yang besar cuma Allah sedangkan kita gak ada apa-apanya Abdul Somad itu waktu di masjid azikroh ngomongnya jangan angkuh jangan sombong dia sendiri angkuh sombongnya minta ampun kalau ceramah minta duduk di atas kursi pakai karpet pakai meja saya gak pernah minta penitia yang ngasih Abdul Somad itu sombongnya minta ampun kalau dia ceramah ke muncid kami sendalnya dibawakan orang saya mau bawa sendal gak dikasih saya juga duduk disini gak lama-lama cuma 60 menit habis itu saya akan turun karena kalau saya lama disini jamaah pulang ngapain saya duduk disini semua pentas akan berakhir guys semuanya akan selesai ada pembukaan oleh protokol ada kata sambutan ada pembacaan tilawat il quran ada tausiah berakhir dengan doa dan semua akan selesai yang sombong yang angkuh dengan jabatannya cuman dua priode tiga priode paling lama mau jadi bupati gubernur wali kota RT RW pejabat presiden selesai semua akan berakhir dan kita akan mati tanaman padi yang indah dalam perjalanan tadi saya melihat sawah terhanpar cantik menghijau memandang ke atas gunung memandang ke bawah sawah di tepi sawah ada ikan luar biasa cantiknya alam ini beruntung bapak ibu beruntung yang tinggal di lingkungan kita ini jaga kelestarian alam hijau sejuk dari kemarin ceramah sejuk kadang di tempat lain saya ceramah sebentar-bentar keringat sebentar-bentar keringat di tempat kita tenang yang mendengarkan pun tenang pernah juga saya ceramah tenang karena semuanya tidur acara kultum siang romantan di masjid demikianlah tausia ini saya sampaikan bangun semuanya penyakit yang kedua adalah takbur saya lebih hebat saya lebih tua saya lebih senior saya lebih kaya saya lebih senior saya lebih menjabat saya 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 maka yang selalu berkata saya aku saya aku aing atau abdi aing abdi maka sesungguhnya yang selalu berkata saya apa kata dia ana rabbukumul ahla saya Tuhan kamu saya ini Tuhan kamu fir'aun rasa-rasanya selama ustadz somat tausia dari sabang sampai papua sampai ke melbourne australia sampai ke hongkong cuma di airport gak bisa masuk belum pernah kenalan sama orang kenalkan ustadz somat nama aing fir'aun belum pernah kenapa karena walaupun dia kaya walaupun dia berkuasa walaupun dia hebat tapi matinya gak enak karena takap bur yang bener itu takap bur atau takbur ustadz takap bur takap baru takap baru takap buran takap bur kalau takbur sudah jadi bahasa indonesia angkuh sombong hebat merasa diri paling tinggi paling cantik paling putih paling besar paling luar biasa kalau jalan kemana-mana mendongak hidungnya ke atas gak mau ngeliat orang hujan gerimis masuk ustadz somat cerita sombong ternyata dia ceramah untuk dirinya sendiri dia sendiri sombong tadi kami udah mau ulurkan tangan mau salaman dia gak mau ngulurkan tangan pengawalnya banyak sekali saya tidak dikawal tapi ini di depan saya ini orang-orang yang sangat cinta dan sayang dengan ustadz somat kalau orang terlalu cinta dan sayang kata pepatah Arab al-hubbu yu'mi wa yusim cinta membuat buta akhirnya semua mau bersalaman akhirnya tangan yang kurus ini bisa copot maka datanglah pemuda Pancasila datang Satpol PP Bapak dan Ramil Ibu dan Ramil Pentara Resan yang gak saya sebutkan bukan berarti gak hadir tapi saya gak ingat maka semuanya hadir ikut dengan kegembiraan ini saya angkat 10 jari satu dengan kepala saya memohon maaf atas semua yang mengulurkan tangan yang ngajak foto bukan karena angkuh dan sombong Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Abdul Somad dimuliakan karena cacat dan aibnya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul coba kalau Abdul Somad dibukakan Allah aibnya jangankan aibnya dibukakan bajunya dibukakan kerempeng kurus tapi ditutupi dengan 3 lapis lapisan pertama singlet lapisan kedua koko lapisan ketiga sorban kalau ada orang yang pakai baju sampai 4 lapis itu bukan mulia tapi demam kita ini hanyalah ditutupi oleh seragam kita betul? ada yang ditutupi oleh seragam polisi ada yang ditutupi oleh seragam tentara ada yang ditutupi oleh seragam ASNPNS ada yang ditutupi oleh seragam korpri ada yang ditutupi oleh seragam jas lengkap dengan safari ada yang ditutupi oleh seragam aksesoris kaya cincin permata tapi ketika mati semuanya dilepas kau digulung pakai kain putih diikat seperti dodol akhirnya kau akan mati menghadap Allah tidak membawa apa-apa jangan jangan mau disanjung sanjung engkau digelar manusia agung sadar diri tahu diuntung jasad terbujur keranda diusung biasanya di masjid-masjid kalau ada acara pakai rebana lagu ini bagus dinyanyikan tapi kalau pejabat datang jangan apalagi kalau mau ada ngasih bantuan berikut ini Bapak Gunur Bupati Wali Kota akan memberikan bantuan untuk masjid jangan nyanyikan lagu itu nanti dia tersinggung uangnya nggak jadi keluar janganlah mau disanjung sanjung engkau digelar manusia agung sadarlah diri tahu diuntung jasad terbujur keranda diusung lagu itu betul apa salah betul yang salah baking pokalnya jasad terbujur keranda diusung baking pokal di belakang lalalalalala waduh lala itu kan artinya enggak 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 mestinya nanana nanana gitu aja ibu-ibu yang punya grup rebana teruskan ya bu bagus ibu dulu almarhumah emak saya nyanyi rebana jadi kalau ibu sering dengar saya tausiah nyanyi rebana itu karena saya dulu selalu dengar bila israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan sekujur tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan ternyata kalau kita mau mati itu kedinginan bu berawal dari ujung kaki dingin coba pegang udah dingin besok kalau pas azan subuh berkumandang kalau si A'ak belum bangun juga pegang ujung kakinya kayaknya udah dingin besok nyanyinya sambil masak sarapan pagi tentang tentang yaitu tentang israel kuat kuat sikit teng 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 bila israel ini pasti ceramah usad somat ini walaupun mereka gak hadir mereka sedang dengar sekarang streaming ini mereka sedang senyum mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah kadang kita keras-keras ngamuk-ngamuk dia malah frontal melawat siapa yang tidak sholat nanti matinya akan dimakan cacing tanah apa ini dia banting handphone tapi dengan cara lembut-lembut begitu tersentuh hatinya nangis bapak nangis kenapa pak pak paket habis jadi ibu ngasih tau bapak gak usah keras-keras jangan mentang-mentang ibu udah ngaji lalu pulang dari pengajian sini jangan bagaimanapun dia juga adalah kepala rumah tangga bagaimanapun juga dia adalah bapak dari anak-anak ibu betul ada ibu yang bilang enggak pak kenapa bapaknya lahir insyaallah saya rasanya tausiyah pagi ini seluruh tenang cair ini menunjukkan bahwa ibu-ibu bapak-bapak juga hatinya cair semuanya kadang kita ceramah itu lihat situasi kondisi pernah saya dalam situasi itu bawaannya mau ngamuk-ngamuk aja rupanya sambalnya pedas tapi disini masyaallah tabarakallah keberkahan turun buat kita semua ulang dari sini dosa-dosa kita diampunkan tapi hutang enggak lunas penyakit takbur ini masyaallah orang kalau takbur itu dia selalu ingin tinggi terus walaupun tingginya hanya satu benang tau benang ibu benang satu benang itu enggak sampai setengah sentimeter tapi dia mau tinggi walaupun satu benang alhamdulillah anak saya kemarin menang musabah kotil awatil kur'an antar RT saya antar RW alhamdulillah dulu saya waktu SMP rangking satu saya SMA rangking satu saya bisa berteman dengan sahabat-sahabat ini karena tidak takbur kalau sudah berteman dengan orang angku dan sombong saya terus-terang sesak nafas kenapa dia mau ngebut terus saya naik kap 70 nyantai dia mau ngebut makanya kalau ada orang angku sombong saya lawan dia kamu kalau mau kencang yaudah silahkan saya mau pelan-pelan saja bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT nah bagaimana menghilangkan penyakit takbur sering-sering melihat orang mati saya dalam sebulan itu pasti melihat orang mati terbujur kaku kumisnya melintang tapi sudah mati mohon maaf bapak yang berkumis mana jabatan yang tinggi mana mobil yang mewah cuma ngantar ke pelataran parkir turun dari mobil dimasukkan ke liang laat yang masuk ke liang laat cuma tiga orang satu megang kepala satu megang pinggang satu megang kaki dimasukkan ke bawah dibukakan kain pocongnya hidungnya ditempelkan ke tanah setelah itu ditutup pakai papan anaknya ngelompat ke atas minta cangkol dengan skop mari kita injak makam bapak biar badat istrinya nangis dia lang laat jangan tinggalkan aku ternyata nangisnya hanya lima menit setelah itu selesai pulang ke rumah dia langsung menonton tiktok setelah itu langsung dia buka laci mau ngelihat mana STNK BPK mobil dijual surat rumah akta notaris dibagikan ahli waris harta suaminya 2 miliar sejak nikah dibagi dua jadi gono gini maka jadilah apa yang disebut kau bu gono aku begini 2 miliar bu kalau dibagi dua almarhum dapat 1 miliar ibu dapat berapa 1 miliar di tangan ibu bronis sudah menanti saya yakin bapak dengar pengajian ini air mata jatuh ke dalam saya bukan provokator jangan gara-gara ini nanti lalu kemudian bapak ibu sama bapak jadi kelahi bukan tujuannya tidak lain adalah supaya kita ingat ma mati pakai cincin kanan dan kiri kiri tiga kanan tiga mau beli bayam berapa ya leher emas kaki emas hidung emas telinga emas naik ke atas semuanya emas begitu meninggal dunia emas emas itu masuk ke dalam mangkok kobokan cuci tangan full setengah kilo siapa yang akan mengambil bapak nangisnya sebelah kanan yang kiri lihat mana yang mau dipinang bulan depan sampai masanya kita akan mengadam Allah lalu yang disombongkan itu apa betul mana yang mau disombongkan itu yang akan dibawa dua roka rokaat solat duha yang mau dibawa dua rokaat walau sempat ta'jud malam yang mau dibawa baca yasin hari jumat malam jumat surat al-kahfi yang mau dibawa anak yang dikandung 9 bulan 10 hari disusukan 2 tahun dididik membaca quran anak soleh bangun tengah malam rabbi firli wali walidayah warham huma kama rabbi yani sanira insyaallah anak-anak ibu akan kirim patihah kirim doa kirim yasih tapi kalau ibu sekarang cuman nyanyi nyanyi aja anak ibu nanti juga akan kirim nyanyi mama bapak juga begitu dia akan kirim nyanyi untuk bapak ayah dengarkanlah saya karena di masjid segan nyanyi kalau di tanah lapang kita habiskan 3 album anak-anak masih kecil tapi pakai jilbabnya panjang alah bisa karena biasa anak-anak jangan dikasih pakai celana sempit celana lejing umurnya 18 tahun dia pakai celana umur 8 tahun menjerit itu celana dia ikut remaja masjid pergi ke masjid dipakai celana pendek orang yang di pinggir jalan gak fokus ngeliat jalan masuk paret gara-gara ngeliat gara-gara salah siapa kita yang paling lama di rumah menjaga anak-anak ini bapak apa ibu ibu 9 bulan 10 hari di perut bapak apa di perut ibu ibu setengah mati bapak mau minta gantian gak bisa ibu maka hubungan emosional ibu dengan dia mesti lebih dekat kamu mesti rendah hati nak mesti tawaduk nak walaupun kamu ini orang yang pintar dan cerdas tapi nanti yang mengalir untuk mama adalah kebaikan kamu kamu jangan pacaran kalau ada laki-laki yang ngajak nonton ngajak kemana jangan mau kalau pakai motor tapi kalau pakai mobil mahal pergi aja kalau datang laki-laki yang kamu suka agamanya yang dilihat agama dan datang calon mantu pakai mobil mewah sombongnya minta ampun baru masuk ke dalam hai beb sehat gimana kita diajarkan cium tangan kita diajarkan akhlakul karima sopan santun dan tatakrama rezeki datang dari Allah jangan rusak ini hanya karena materi uang pulang anak kita habis menikah seminggu lamanya dia bawa jilbabnya yang panjang turun ke bawah tinggal ditengkuk bajunya yang panjang dipotong pendek rambutnya dicat tiga warna merah kuning kelabu kukunya jadi panjang karena suaminya anak fang na'udhu billah akhlak jangan angkuh jangan sombong tapi saya melihat anak-anak baik-baik semua salam ustad nak salam ustad doakan kepala anak saya pak ustad semuanya baik-baik ini penyakit yang mengerikan tapi insyaallah kalau kita doakan anak kita sehat walafiat bacakan banyak-banyak al-fatihah al-marhumah emak saya membacakan saya al-fatihah seratus kali tiap malam untuk anakku Abdul Somad al-fatihah bismillahirrahmanirrahim walaupun masih hidup kalau untuk orang meninggal dunia pahala bacaannya satu huruf dibalas sepuluh mengalir untuk yang ninggal kalau untuk orang yang hidup bertawasul kepada Allah dengan barokah surat al-fatihah dikabulkan Allah doa selesai baca al-fatihah barokah surat al-fatihah lembutkan hati anakku luruskan pikirannya berikan rezeki jadikan dia penghapal Quran doa ibu yang tulus ikhlas dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala mulai jam 10 sekarang sudah jam 11 kita bersama dalam pengajian tapi ada masa waktu perpisahan karena saya ada satu tausiah lagi setelah itu lanjut ke Bandung dan besok ke Bogor langsung pulang ke Riau besok sore kita sesungguhnya tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam do A A A